Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita ketahui bahwa MP3 player Bluetooth ini disupply oleh tegangan 12V Tapi bagaimana caranya jika kita ingin men-supply MP3 ini pada tegangan 5V Jadi kita harus sedikit memodifikasi daripada rangkaian ini Seperti apa caranya? Coba kita hidupkan dulu MP3 ini pada tegangan yang seharusnya yaitu 12V Bisa dilihat di sana kita menggunakan tegangan 12V Dan coba kita cek dulu berapa tegangannya yang menggunakan akumeter Jadi disini tegangannya 12V Coba langsung kita pasang ke player MP3 ini Untuk memasangnya ini mudah teman-teman Kita perhatikan yang 2 kabel ini saja teman-teman Walaupun MP3 player ini mempunyai banyak versi Ada yang si besar, ada yang si kecil Tapi secara konektor itu sama untuk DC Untuk input tegangan kita sebelah sini teman-teman Dan kalau kita lihat di sebelah belakang daripada konektor ini adalah V plus dan V min Itu menandakan bahwa ini adalah konektor untuk supply daya teman-teman Coba kita gunakan 12V disini Oke kita hidupkan Dari sana memakan arus sebesar 0,031 Ampere teman-teman Dan ini hidup teman-teman Jadi bagaimana cara kita memodifnya? Jadi kita harus mencari jalur daripada 5V Karena setiap IC itu sebagian besar Itu menggunakan tegangan di bawah 5V Hanya saja ketika dia menggunakan tegangan 12V Dia itu menggunakan yang namanya penurun tegangan Entah itu IC dengan seri LM Ataupun IC dengan seri AMS Kita lihat disini ada seperti transistor Tetapi ini penurun tegangan Coba kita cek berapa voltase daripada transistor ini Bisa kita cek disini Untuk negatif kita letakkan di negatif Di kabel hitam teman-teman Ini negatif Kita sambungkan ke sini tidak apa-apa Dan kita coba lihat tegangannya Oke misalnya disana ya 12V teman-teman Oke 12V ya Disitu ya Coba kita lihat Dimana tegangan yang itu 5V teman-teman Disini Oke ini bukan Disini Oke disini Oke disini teman-teman ya Jadi nanti tegangan itu Kita langsungkan kesini teman-teman ya Jadi kabel merah ini Kita putus yang menuju konektor ini Lalu kita langsung sambungkan saja Ke kaki yang sebelah sini ya Yang 5V ini teman-teman Oke langsung kita sambung saja Oke kita pakai panas 300V saja teman-teman ya Kita langsung sambung saja Seperti ini teman-teman ya Oke seperti itu ya Dan ini adalah output keluarannya teman-teman ya Jadi nanti kita sambungkan Kabel hitam seperti ini teman-teman ya Ini kita biarkan dulu Karena ini hanya untuk test teman-teman ya Kita turunkan dulu tegangannya ya Oke 5V ya Lalu kita sambung ya Untuk kabel hitam Kita letakkan tetap di kabel hitam ya Pada konektor yang sini ya Untuk kabel merahnya Positifnya kita langsung sambung ke sini teman-teman ya Ke kaki yang sudah kita solder tadi ya Seperti ini ya Dilihat disana Oke hidup ya Apakah ini bisa berfungsi ya Coba langsung kita tes ke speaker teman-teman ya Oke untuk tes ya Disini kita bisa melihat bahwa Output daripada 4 buah kabel ini Ini adalah output untuk audio ya Ke speaker Atau ke amplifier teman-teman ya Ke amplifier bukan speaker ya Ke amplifier Dan yang merah ini Ini untuk ke antena teman-teman Coba kita lihat ke belakang disini Ini adalah left output Ground dan right output ya Jadi ini stereo teman-teman ya Jadi nanti GND Ground ini kita sambungkan ke ground Right kita sambungkan ke right Left kita sambungkan ke left ya Kita disini menggunakan Socket Jack 3.5mm teman-teman ya Ini Oke sudah selesai teman-teman ya Lalu kita langsung sambungkan saja Ke amplifier disini teman-teman ya Kita menggunakan ampli mini ini Dan kita langsung sambungkan outputnya teman-teman Ke input daripada ampli ini Oke Kita sambung seperti ini ya Oke Lalu kita hidupkan ya Ini yang bunyi ini kipas teman-teman ya Kipas daripada ini ya Oke Seperti ini teman-teman ya Lalu Ini hidup teman-teman ya Kita tetap menggunakan tegangan disini 5V teman-teman ya Oke 5V teman-teman ya Kita sambung dulu menggunakan Bluetooth teman-teman ya Mode Bluetooth disini Oke Selesai Lalu kita sambung saja ya Disini Oke sudah selesai ya Sudah tersambung Lalu kita tes teman-teman ya Normal teman-teman ya Coba kita sambung ke Menggunakan Mode FM disini Coba Kita cari Antenanya karena tidak terpasang ya Jadi tidak ada jaringan Jadi tadi mode FM bisa Mode Bluetooth bisa Ya Sekarang mode USB ya Tetap bisa teman-teman ya Setelah T Fleet ση Tidak 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 Lalu Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh